Hai hai teman-teman yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa keskin karan ketemu lagi bareng aku ambi wanavita Seperti judulnya di video kali ini aku bakalan review la tulip lipmas ini aku dapet di Sopi harganya aku lupa berapa tapi nanti aku bakal cantumin aku baru tahu kalau misalnya la tulip punya varian lipmas dan ini packagingnya gemes banget terus ini aku tuh beli yang berisorbet kalau nggak salah dia tuh ada beberapa varian lainnya apa satu varian lainnya gitu ya apa cuman ada dua varian lainnya aku juga lupa ini susah banget untuk dibukanya jadi dia tuh ada segelnya gitu dan aku dari sebelum bikin video ini lagi berusaha untuk membuka si packagingnya tapi susah banget Hai mana ya sebanget bukanya Nah sebelum si packagingnya ancur jadi aku bakal lihatin dulu aja packagingnya bagian depannya tuh seperti ini super duper girly banget terus bagian samping kanannya itu ada keterangan manufaktur bahas siapa terus juga ada keterangan nomor customer care-nya terus website-nya emailnya di bagian bawah ini ada barcode terus juga ada keterangan berisorbet keterangan variannya gitu terus bagian kirinya ini ada pom expirednya kapan batch nomornya di bagian belakang ada deskripsi produk bagian atas ada ini apa logo ya kita bakalan buka aja ini bukanya kayaknya bakalan agak maksa deh aku ya kan jadi kerobek hai 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 jadi ini ada spatula-nya gitu Hai lucu banget terus ini ada Hai bentuknya makaron Hai kayak produknya tetangga aku pernah review juga produk mirip banget ini packagingnya jadi lipmas ini aku beli yang berisorbet dalamnya seperti apa Oh super duper safety jadi ada bagian penutupnya lagi Oh seperti ini jadi dia tuh seperti ini guys kita bakal sambil Hai sambil cari-cari tahu nih ya gimana cara pakai nya jadi sebelum kita cari pakai aku bakal ceritain dia itu merupakan masker bibir yang dibiarkan semalaman untuk membantu menutrisi kulit bibir sehingga bibir terasa lembab halus dan kenyal nah petunjuk penggunaannya itu aplikasikan secukupnya pada bibir sebelum tidur biarkan semalaman bersihkan sisa masker dengan lembut pada pagi hari ini kita pakai Hai 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 ticari-ticari nanti kita besok make asortin rasanya si bibir aku menggunakan lipmas satu ini Halo teman-teman Jadi aku balik lagi dan sekarang aku Udah mandi, udah segala macem Aku bakal kasih tau hasil review Penggunaan dari lip masknya Yang Latulip ini Aku ngerasa memang ada perubahan Kulit bibir aku tuh jadi kayak super duper Lembut gitu dibandingin yang kemarin Karena kemarin memang bibir aku juga sempet kering Jadi aku agak beruntung Bisa merasakan Hasil dari si lip mask ini Jadi selalu ada keberuntungan Di balik setiap permasalahan Oke jadi ini hasilnya oke Untuk si lip mask satu ini Nah untuk pake lip mask satu ini emang bener-bener Mesti secukupnya karena semalam aku tuh Pakainya kayaknya kebanyakan Jadi kayak ada yang ngegumpal-gumpal gitu Di bagian Dalam bibir jadi emang pakenya tuh Mesti tipis-tipis deh kayaknya Kalau aku semalam kayaknya pakenya kebanyakan Jadi buat teman-teman yang penasaran sama lip mask satu ini Si berbentuk makaron ini Langsung aja cobain dan nanti kasih tau Gimana hasilnya di kamu So thank you for watching Bye 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 bye